Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Carta politika kembali merilis hasil survei terbarunya terhadap elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Pasangan Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin kembali unggul dalam survei. Survei carta dilakukan 1 hingga 9 Maret 2019 setengah melibatkan 2.000 orang responden, serta tingkat kepercayaan 95%. Peliti carta menyebutkan Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin unggul dengan persentase 53,6% sedangkan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno 35,4%. Carta juga membandingkan hasil survei tersebut dengan survei pada Desember 2018. Saat itu Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin unggul dengan 53,2% sedangkan Prabowo Sandi 34,1%. Ini adalah sebuah akselerasi yang luar biasa buat Jokowi karena disitulah Jokowi dulu mengalami sebuah kekalahan paling besar dari sisi prosentase dan jumlah penduduknya terbesar yang menyebabkan Jokowi walaupun menang di Jawa Timur dan menang besar di Jawa Tengah tapi di keseluruhan Jawa dulu hanya menang 3%. Dulu hasil akhir itu 51,48%. Sekarang karena Jokowi bisa mengimbangi di Jawa Barat melonjaknya suara di Jawa itu langsung luar biasa sehingga menyebabkan kekalahan tambahan di Sumatra makin menipisnya kemenangan di Sulawesi menjadi tidak terasa.